Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lutbalamsa Di sini saya akan menjelaskan tahapan persidangan permohonan PKPU dan kepalitan di pengadilan niaga Yang pertama pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU Debitor yang memiliki lebih dari 1 kreditor dan sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat menanjukan pembayaran utang kepada kreditor Yang kedua kreditor konkuren, kreditor separitis maupun kreditor preferent Untuk mengajukan PKPU terhadap debitor yang diperkirakan tidak dapat menanjukan pembayaran Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga dan harus ditandatangani oleh debitor bersama-sama dengan advokat yang punya izin praktik Permohonan PKPU oleh debitor harus dilampirkan dengan Pertama, taftar uraim mengenai harta dan pihutang Yang kedua, surat-surat bukti Yang ketiga, rencana perdamaian atau apabila ada Tahapan proses PKPU sementara Yang pertama dilaksanakan saat debitor yang memenuhi syarat-syarat administratif mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga Yang kedua, pengadilan niaga akan segera mengambilkan PKPU sementara Tersebut paling lambat 3 hari sejak tanggal permohonan tersebut Yang ketiga, putusan pengadilan niaga PKPU sementara berlaku selama maksimum 45 hari Tahapan proses PKPU tetap Yang pertama, dimulai dengan pemanggilan debitor dan kreditor melalui pengurus pengadilan niaga untuk melaksanakan sidang Yang kedua, sidang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 sejak didatapannya putusan PKPU sementara Tujuan sidang PKPU tetap untuk memutuskan apakah debitor dapat diberi PKPU tetap atau tidak Dengan cara memberi kesempatan kepada debitor, para kreditor, serta pengurus untuk mempertimbangkan perdamaian Rencana perdamaian Dalam rencana perdamaian berisi proposa rekturisasi utang dan rekturisasi usaha Yang kedua, rencana perdamaian PKPU tetap dalam sidang harus mendapatkan persetujuan dari minimal Lebih dari setengah kreditor konkuren yang haknya diakui dalam sidang Atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2 per 3 bagian dari seluruh tagian yang diakui atau untuk sementara diakui Rencana perdamaian disetujui oleh para kreditor Debitor tetap dapat menjalankan usahanya dan melanjutkan pembayaran utang kepada para kreditor Yang kedua, pengadilan niaga akan menetapkan PKPU secara tetap berikut perpanjangannya Tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara Rencana perdamaian ditolak apabila pengadilan niaga harus menyatakan debitor pak ilit Prosedur pengajuan permohonan pak ilit Yang pertama, permohonan percataan pak ilit ditaftarkan di panitra pengadilan niaga Yang kedua, panitra menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan niaga selama 2 hari sejak pendaftaran dilakukan Yang ketiga, pengadilan akan membelajari permohonan dan menetapkan hari sidang 3 hari sejak pendaftaran dilakukan Empat, pengadilan wajib memanggil debitor pemanggilan sidang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum sidang Pertama, dilaksanakan Yang kelima, sidang harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak hari pendaftaran Yang keenam, penentangan sidang boleh dilakukan paling lambat 25 hari sejak pendaftaran Prosedur pengajuan pak ilit Selanjutnya, permohonan pernyataan pak ilit harus dikabulkan apabila terdapat cukup fakta atau keadaan yang terbukti secara seterana Bahwa syarat yang diatur dalam pasal 2 ayat jatuh sudah termenuhi Yang keenam, putusan permohonan pak ilit harus sudah jatuh atau diputuskan 60 hari sejak didaftarkan Sembilan, penyampaian salinan putusan pada pihak yang berkepentingan dalam waktu 3 hari setelah putusan dijatuhkan Yang keenam, atas putusan pak ilit oleh pengadilan niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding Yang keenam, akan tetapi langsung dilakukan upaya kasasi Dua belas, permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debiter dan krediter yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama Juga dapat diajukan oleh krediter lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas dengan putusan permohonan pernyataan pak ilit Yang keenam, paling lambat 8 hari sejak putusan dijatuhkan pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi Sejak termohon kasasi menerima dokumen kasasi Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh